Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kakak Tian. Nah, pada kali ini Kak Tian akan berbagi tutorial yaitu menggambar matahari. Kalau video kemarin Kak Tian mengajarkan gambar awan, kalau ini kita mau mencoba menggambar matahari. Seperti biasa, kita mau buat dulu matahari yang sederhana. Buat lingkaran ya, nah disini Kak Tian membuat sinarnya sangat gampang sekali. Hanya garis lurus seperti angka 1, ada yang di bagian atas, bawah, kiri, kanan, dan samping semuanya. Nah, sisi pertama kita buat panjang dan sisi keduanya lebih pendek ya. Oke, cukup gampang kan? Nah, lanjut ke gambar matahari berikut. Kita akan membuat gambar mataharinya dengan sinarnya yang berbeda. Seperti contoh berikut. Ya, melengkung seperti huruf U. Dilanjutkan lagi. Makin lama, garis lengkungnya itu mengelilingi lingkaran matahari. Perlu latihan berulang-ulang supaya bisa membuat garisnya rapih ya, teman-teman. Karena ini garisnya harus mengikuti garis lengkung matahari. Nah, sudah jadi untuk gambar matahari berikutnya. Ini seperti yang sering kita lihat di film kartun ya. Kadang itu mataharinya memiliki sinar yang tajam seperti pada contoh gambar. Terdiri dari seperti segitiga, yang panjang, dan yang pendek. Jadi, dibuat selang-seling. Oke, untuk yang matahari yang terakhir. Nah, kalau ini seringkali kita lihat di film-film kartun yang mataharinya suka muncul di padang pasir. Jadi, hanya berbentuk lingkaran dan garis sinarnya seperti yang di video. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke tahap menebalkan. Selamat mencoba dan semoga dengan video ini kalian bisa terbantu dalam menggambar berbagai tipe matahari. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan follow Instagram kakak di Davinci Art. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Sanggar Davinci. Dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari Kak Tian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton